Halo Halo kembali lagi di game last day on earth Oke sekarang kita melanjutkan perjalanan kita masih di lokasi laboratorium di port ya sekarang kita akan coba akses lantai tiga setelah sebelumnya ini kita ke lantai dua dan ada bosnya namanya disitu siapa ya nekro nekrolik nekrolik hybrid Hai dan kita sempat tewas ya karena nggak ada persiapan jadi sekarang langsung kita coba aja ke lantai tiga eh lokasi lab ini juga disuruh isi energi juga tapi bisa diakses gari kita langsung lantai tiga Oke ternyata bisa langsung diakses dan ini kita sudah di lantai tiga oke itu adalah siapa gerangan di sana Oh Bopo ini bersin lagi it's time to get everything in order it's like I was just cleaning here Oke dia cleaning service seperti biasa kita mau akses lantai tiga ada apa sekarang di sini uh Oh no di sini ada troli lantai tiga ternyata troli wah ini banyaknya ada prosesor barang-barang baru ya prosesor dan ini ada hidraulic part ini kemarin dapat kita dapat lebih sel terus ada high-tech komponen Wah banyak 60 gila di sini ada juga Titanium bar Hai uh ini lama nih bakal jadi nih troli ya Oh ya dia mau bersih-bersih kita harus Oh tapi ada zombie langsung di sini Oke langsung kita mulai saja ini zombie-bersih kita cek-cek dulu ya Oh ini apa nih Hai ini kayak kereta ya ini jenis zombie-bersih tapi dia semacam ikanik Oh ada dua crawler Wow oke banyak terakhir ya kita coba clearing dulu dapat resource nggak ya kita disini Oke disini nggak ada apa-apa ini kalau kita perbaiki troli ini nanti Hai dan tidak ada room lain lagi seperti ini buntu ke sini juga buntung Oke lantai tiga belum bisa kita akses nanti setelah trolinya jadi ya Hai baru bisa kita jadi kita akan lanjut lagi nanti Hai di lantai tiga nih kalau trolinya sudah selesai berita turun dulu Oke sekarang kita saatnya pembalasan kepada si necrolik hybrid ya setelah sebelumnya kita mati sekarang kita akan Hai coba untuk kill dia Bosnya yang di sektor A1 ya kita bawa senjata ini eh polizer ya oke langsung kita Hai mana dia mana mana mana-mana terbalas dendam dulu nih Hai Ki sebelumnya kita kita-kita klir ya Ayo kita akan hajar semoga klik aja Waduh Hai rancun juga nih ini ruangannya Oke semoga kali ini kita beruntung nggak mati hai 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 jadi banyak misalnya ya sejarah ya hai hai oh hampir mati hampir mati tadi kuas penak ladakan ini ya kita hampir mati ah no 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 astaga oke lah kita lanjut lagi nih percobaan kesekian kalinya untuk membunuh si boss bangke ini nekrotik hybrid yang harus kita ketahui dari boss ini adalah dia itu sebetulnya dia gak terlalu ini ya gak terlalu kuat ya cuma parasitnya nih kampret kalau parasit kecil itu kita injek aja ya biar dia meledak tapi jangan sampai kena ledakannya karena kita bisa bikin pusing ya puyeng setelah kita puyeng itu nanti bossnya baru ngajar kita lewas dan satu lagi yang paling bangke itu yang parasit gede yang kuning itu kalau kalau dia keluar langsung usahakan kita bunuh ya karena kalau gak kita bunuh dia akan meledak dan ledakannya itu gak bisa kita gak bisa kabur gitu langsung mati luar wah ini wah buat pemula jangan coba-coba dulu dah kesini harus butuh persiapan yang matang dan juga harus bertapa bersemedi mencari wangsit dulu sudah kehabisan banyak armor dan senjata nih untuk ngekill coba untuk membunuh bossnya ini oke langsung saja kita coba lagi untuk kill si boss necrotic hybrid ya persiapan saya seperti ini dan disini saya akan coba nanti saya sudah take all ya semua barang-barang yang dari reward season 14 akan berakhir dan saya sudah ambil ini landmine saya coba pasang untuk membantu ya membantu kita mengurangi beban senjata lah ya senjata api untuk ngekill dia oke langsung kita masuk lah ah ini kalau mati lagi keterlaluan gak tau lagi saya gimana ini kalau mati oke oke ya disini kita sebetul fokus 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 ya oke kita taruh landmine nya ini kita masuk gak ketahuan ya sama dia ya taruh disini dan hati-hati landmine ini jangan sampai keinjek karena kalau keinjek kita bisa lewas juga oh saya gede-gede kan iya rapat-rapat sekali dapat-rapat sekali oke kita pasang lagi jangan sampai keinjek sendiri bunuh diri namanya 10 cukup lah kali ya ini semua landmine saya dapat dari reward ya jadi teman-teman yang ngikutin setiap season nya pasti dapetin reward macam-macam termasuk landmine ini ya oke 4 lagi kita jangan sampai gak ada 4 lewat oke cukup kali ya satu lagi lah satu lagi oke siap ready 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 ingat ya si parasit kuning itu kita harus hati 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 nah udah sudah mulai datang udah dekatnya minta ampun ayo sini 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 nice 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 kena gedakan sendiri oke kita sudah penpetu dan kita sepertinya butuh inilah ya buat jaga-jaga nih animator juga dapat dari reward kita harus gunakan ini mau tidak mau waduh ini ini boros sih oh masih ada sih satu landmine ternyata ya di dalam ya yang gak meledak jadi kita susun lagi landmine nya oke oke hati-hati hati-hati kita susun lagi kita susun lagi ee-hati selamat menikmati ngeri-ngeri semakin nongkini merapat nih lemanya ke pinggir nih malah ngejebak saya sendiri ntar itulah cukup kali ya oke tetap pasang reanimator sekarang kita coba untuk mulai lagi nikah saatnya ya ini dia nah ini dia mulai dateng nih ini yang harus kita bunuh jangan sampai dia jangan sampai dia mendekat ayo ayo kita bisa ayo ayo kita bisa ayo ayo kita bisa untung kita pakai reanimator untung kita pakai reanimator saya sudah ayo 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 mati lagi kita coba lagi teman-teman udah kesekian kalian ternyata belum tuntas pembalasan kita kepada si bosnya nih ekrotik hybrid sudah ngabisin puluhan landmine dan beberapa reanimator kita masih gagal ngekill bosnya di sektor A1 ya nanti akan kita coba lagi dan saya masih penasaran oke sebelum gitu kita akan Hai unboxing dulu ya ini investigation destroyer pack saya dapat tujuh Oh ya terdapat apa alah c4 bangkit Hai denom c4 kasih item rare dong Ayo dong Ayo Yes dapat tas motornya bagus nih ya akhirnya baru disebut pentap model shift Oh iya dua lagi ayo 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 dapatlah Yes dapat semua mantap Hai sisanya bonus Oke kalau gitu oke lah teman-teman Hai nanti akan saya coba lanjut lagi nih sebelum reset akan saya coba Hai lagi untuk pembalasan ke si bos nekrotik hybrid karena kalau udah reset lagi ini susah setelah lagi nih ngeclearing lokasi ini karena berat juga nih zombie-zombinya di sini dan saya udah temui dua versi ya ada yang didalamnya ada awakner didalamnya jadi zombie sport itu nggak akan mati sebelum itu dihancurin dan itu meselin juga oke kalau gitu teman-teman itu dulu untuk video kali ini saya masih gagal untuk me-kill si nekrotik hybrid seks bos di sektor A1 Hai dan saya masih penasaran Hai tentunya itu ya yang harus kita ketahui tentang bos ini Hai kalau punya landmine bisa dicoba dan juga reanimator juga perlu ya Hai dan kalau teman-teman punya senjata khusus di lab yaitu yang neutralizer dan juga equalizer ya kalau masalah itu bisa dipakai kalau saya sudah hancur ya gara-gara si bos ini juga gagal Hai Oke kalau gitu teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin tetap semangat dan sehat selalu see you next time kita lanjut lagi nanti bye-bye hai hai